Lima jago luar biasa jilid tiga. Besok kita main lagi kata lau kuihui, dan jika besok aku yang beruntung bisa menang, akan ku bayar hutangku itu. Pek Tong gembira sekali. Malam itu dia tidur nyenyak sekali. Hatinya sangat puas, sampai dalam tidurnya dia mimpi tengah bermain kelereng bersama-sama dengan lau kuihui. Keesokan paginya, Pek Tong telah datang ke istana selir kaisar mencari lau kuihui. Tidak sulit buat Pek Tong karena lau kuihui telah menantinya di taman. Mereka pun asik bermain kelereng lagi. Bosan bermain kelereng mereka bermain petak, bermain hantu-hantuan dan lain-lain permainan yang sesungguhnya semua itu merupakan permainan kanak-kanak. Lau kuihui sendiri mula pertama kalinya merasa lucu dan geli di hati dengan bermain seperti kanak-kanak kembali. Namun setelah asik bermain, justru selir ini jadi gembira bukan main karena belum pernah dia merasakan kebebasan dan kegembiraan seperti itu, di mana dia bisa bermain dengan bebas dan gembira sekali, tidak terkungkung oleh segala adat peradatan, malah lau kuihui seperti memperoleh kembali kegembiraan masa kanak-kanaknya. Setelah lelah bermain, lau kuihui menyediakan makanan untuk Pek Tong. Sambil makan, Pek Tong bercerita mengenai ilmu totokan itu, bagaimana pertama kalinya harus mulai mempelajari rahasia-rahasia terpenting dari ilmu totokan tersebut, dan kira bagaimana harus dapat menotok dengan mengimbangi tenaga totokan, agar setiap totokan dapat menutup jalan darah totokan tersebut. Lau kuihui mendengarkan dengan penuh perhatian. Bukan main girangnya Lau kuihui karena dia telah memperoleh kenyataan bahwa ilmu totokan itu adalah ilmu yang hebat, dan beberapa kali dalam kesempatan waktu mereka tengah bermain gembira, selalu liau kuihui menuntut agar Pek Tong menepati janjinya untuk mengajari dia ilmu totokan tersebut. Elo obo antong, si bocah tua bangkotan yang nakalik itu selalu bermain dengan gembira. Dia pun tidak menganggap bahwa Lau kuihui sebagai seorang wanita, hanya diperlakukan sebagai seorang sahabat yang menyenangkan yang bisa diajak bermain bersama-sama, menemaninya bermain kelereng dan petak maka Lau kuihui memiliki. Banyak sekali kera-kera bermain yang menarik, seperti juga halnya dengan bermain tangan tungkrap buka, yang dikenal dengan nama Pong Pong Chiu dan bermain lempar-lempar batu, bermain melompati tambang, bermain melewati tumpukan gala. Tentu saja semua itu harus dilakukan oleh Pek Tong tanpa memergunakan ginkangnya, sehingga memang sulit juga Pek Tong untuk melewati tumpukan tangga dengan lompatan biasa, dan semua itu malah mendatangkan kegembiraan yang luar biasa bagi Pek Tong sehingga dia selalu menjanjikan kepada Lau kuihui jika memang Lau kuihui mau menemaninya bermain-main, dia akan menurunkan ilmu silatnya yang lain-lainnya di samping ilmu totokan itu. Lau kuihui semakin bersemangat mencarikan permainan baru untuk si bocah tua bangkotan yang nakal dan berandalan ini yang memiliki tabiat masih seperti kanak-kanak itu. Begitulah, di hari kelima, Pek Tong mulai mengajari Lau kuihui ilmu totokan itu. Yang pertama-tama diajarkannya kauhoat, teori, ilmu totokan tersebut. Dia telah menyebutkan satu persatu teori ilmu totokan tersebut. Setiap kali dia selesai menjelaskan satu jurus dan ilmu totokan tersebut, dia mengajak Lau kuihui untuk bermain. Dan setelah puas bermain, baru Pek Tong mengajari jurus yang lainnya lagi. Dengan care seperti itu, setelah lewat 10 hari, barulah Pek Tong menjelaskan seluruh kauhoat ilmu totokan tersebut. Lau kuihui memang cerdas sekali. Dia sangat pintar sekali, karena sekali saja Pek Tong menjelaskan. Dia segera bisa mengingatnya dengan baik dan menguasai teori itu. Waktu hari ke-11, tiba giliran Pek Tong memberitahukan letak-letak dari jalan-jalan darah terpenting di tubuh manusia. Untuk ini Pek Tong memperoleh kesulitan. Sejak pagi hari, Pek Tong telah bermuram dan bermain tidak segembira hari-hari sebelumnya. Lau kuihui melihat keadaan Pek Tong seperti itu, sambil tertawa menanyakannya. Si bocah tua bangkotan itu cuma menggeleng-gelengkan kepalanya. Tapi waktu Lau kuihui mendesaknya, Pek Tong telah mengetuk-ngetuk keningnya dengan wajah muram. Ciuya, jika memang engkau mempunyai urusan yang sangat penting dan menyusahkan hatimu, katakan saja, siapa tahu aku bisa membantumu kata Lau kuihui. Jangan kau berdiam diri seperti itu saja, sebab akan membuat permainan kita ini tidak menarik dan kegembiraan kita lenyap. Ciu Pek Tong menghela nafas, dia duduk bengong, tapi kemudian berjinkrak. Ai, memang benar. Benar teriaknya. Apa yang benar, Ciuya? Memang benar apa yang kau katakan. Aku tidak boleh membuat permainan kita ini menjadi tidak resap dan juga kegembiraan kita jadi terganggu. Aku harus mengatakan kesulitan itu. Ya, katakanlah Ciuya kata Lau kuihui. Sesungguhnya aku tengah bingung memikirkan. Bagaimana aku harus mengajarkan kau ilmu totokan itu? Karena kau hoat ilmu totokan itu telah selesai ku beritahukan, Sekarang aku harus memberitahukan letak dari jalan darah. Darah itu di seluruh tubuh, dengan demikian, aku mengalami kesulitan. Memiliki kesulitan. Kesulitan apa, Ciuya? Bukankah kau bisa memberitahukan saja di mana letak dari jalan darah itu? Tanya Lau kuihui tidak mengerti. Muka Pek Tong berubah merah, tampaknya dia jengah. Lau kuihui yang melihat lagak Pek Tong jadi haran. Katakan Ciuya, kesulitan apa yang kau miliki desak Lau kuihui. Aku teringat pada Lemli di usiu Pot Chin yaitu pria dan wanita tidak dapat bersentuhan tangan. Coba pikir, tanpa merabah jalan darah di seluruh tubuh, Mana bisa ilmu itu diajarkan sempurna? Muka Lau kuihui berubah merah waktu dia mengerti apa kesulitan Pek Tong. Dengan demikian Pek Tong memang memperoleh kesulitan jika ingin mengajari ilmu totokan itu dengan baik, Di mana dia harus menunjukkan satu persatu letak jalan darah. Berarti Pek Tong akan merabah seluruh tubuh Lau kuihui, Untuk menjelaskan satu persatu letak dari jalan darah tersebut. Bukankah berarti sekujur tubuh Lau kuihui akan dipegang-pegang dan dirabah-rabah oleh Pek Tong? Sedangkan dia adalah seorang selir kaisar. Namun keinginan untuk mempelajari ilmu-ilmu totokan itu kuat sekali, Karenanya setelah berpikir sejenak, Lau kuihui telah berkata, Jika memang harus menyentuh tubuhku pun tidak ada halangan. Bukankah kita tidak bermaksud buruk? Tapi Pek Tong telah menggoyangkan tangannya. Celaka! Celaka! Itulah yang tidak kuinginkan kata Pek Tong. Kenapa celaka tanya Lau kuihui? Muka Pek Tong berubah merah dan panas dia jengah sekali. Lalu sambil menyeringai, dia menyebuti juga, Kau bilang tidak apa-apa aku merabah tubuhmu untuk memberitahukan satu persatu letak jalan darah itu, Namun buat aku inilah celaka, bisa berabah. Lau kuihui tersenyum. Tapi bukankah kita tidak mempunyai maksud buruk dan yang tidak-tidak tanya Lau kuihui? Namun Pek Tong tetap menggelengkan kepala. Tidak-tidak aku tidak mau nanti ditegur oleh Toan Hong-nya, Merabah-rabah tubuh seorang wanita menurut Ong Su Heng merupakan perbuatan yang melanggar kesopanan dan perbuatan yang rendah. Lau kuihui tersenyum. Lalu jika memang kau tidak meu merabah tubuhku, berarti engkau tidak bisa memberitahukan letak jalan darah itu satu persatu katanya. Ciu Pek Tong jadi bengong. Jadi Ciu ya tidak mau menerpati janji untuk mengajari aku ilmu totokan itu sampai aku mehir mempergunakannya tanya Lau kuihui dengan suara mendesak. Pek Tong tambah bengong, sehingga tampaknya bloon sekali. Kalau begitu, besok-besok aku tidak mau menemani kau bermain lagi kata Lau kuihui. Pek Tong kaget. Eh, mana boleh begitu katanya gugup. Ciu ya telah melanggar janji dan tidak mau menerpati janjimu yang hendak mengajari aku ilmu totok itu sampai dapat ku jalankan dengan mahir. Ciu Pek Tong menghela nafas. Aku bukan hendak mengingkari janji, tapi aku tengah memikirkan dengan care bagaimana aku bisa mengajarimu ilmu tiam hoat, totokan, itu tanpa perlu merabai tubuhmu. Jika begitu biarlah aku memanggil dayangku, nanti kau boleh menunjukkan letak jalan darah di sekujur tubuh pada Kulau kuihui memberikan saran. Muka Pek Tong berseri-seri, dia berseru girang sambil melompat berdiri, namun itu hanya sekejap saja, sebab mukanya kembali murung dan dia telah bengong serta bloon. Mengapa? Bukankah dengan menunjukkan satu persatu letak jalan darah di diri dayang itu, aku pun bisa mengerti tanya lau kuihui sambil mengawasi khawatir, karena dia takut kalau kalai Ciu Pek Tong menyalahi janjinya dan batal mengajari dia ilmu totokan tersebut. Jika memang aku harus merabai-rabai seorang dayang, itu pun perbuatan yang tidak pantas kata Pek Tong. Mengapa begitu? tanya lau kuihui. Dayangmu itu tentunya seorang wanita juga bukan menyahut Pek Tong. Tiba-tiba dia bersorak girang sambil bertepuk-tepuk kedua tangannya, aku ada akal. Aku ada akal sambil berseru demikian dia bernyanyi-nyanyi. Lau kuihui melihat tingkah laku Pek Tong jadi ikut girang. Segera bertanya tidak sabar, akal apa yang telah terpikir oleh Ciu ya? Cepat jelaskan padaku. Kita ambil saja seorang pelayan laki-laki. Bukankan aku dapat dengan leluasa menunjukkan setiap jalan darah di tubuhnya, walaupun tanganku menyentuh tubuhnya, itu bukan merupakan pantangan lagi. Tapi Ciu Pek Tong girang, malah lau kuihui yang berubah mukanya jadi merah jengah, dia kaget yang akan dijadikan penggantinya untuk menunjukkan setiap jalan darah di tubuh manusia itu adalah seorang pelayan laki-laki. Mana mungkin hal itu diterima oleh lau kuihui? Dia seorang selir yang memiliki kedudukan tinggi. Di samping itu dia pun seorang wanita. Jika memang pelayan itu diminta berdiam diri untuk ditunjukkan satu persatu setiap jalan darahnya untuk lau kuihui, niscaya dia pun harus membuka pakaiannya, sehingga mana dapat lau kuihui menerima keadaan seperti itu. Melihat lau kuihui berdiam diri saja, Ciu Pek Tong berhenti tertawa, tanyanya heran, apakah kau keberatan jika seorang pelayan lelaki yang kita pergunakan sebagai contoh? Lau kuihui telah menghela nafas. Mana mungkin? Pelayan lelaki itu tentu akan membuka seluruh pakaiannya dan aku, aku kata lau kuihui gugup dan jengah sekali. Pek Tong tersenyum. Mengapa harus malu-malu begitu, Ciu? Bukankah engkau hendak memiliki kepandayan ilmu totokan itu, tanya Pek Tong. Tapi lau kuihui telah menggeleng. Tidak, aku tidak setujui usul itu, bagaimana jika nanti pelayan laki-laki itu membocorkan hal ini pada Hongya tertuhong ya akan murka. Ciu Pek Tong jadi garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Dia mengerutu dengan suara yang tidak jelas. Habis mestinya bagaimana tanya Pek Tong berulang kali, seperti pada dirinya sendiri. Lau kuihui tersenyum, dia menarik tangan Pek Tong, sambil katanya, lebih baik kita jangan membicarakan hal itu dulu, mari kita main untuk menambah kegembiraan kita. Aku akan menemani kau main kelereng masuk lubang. Pek Tong berdiam sejenak, namun si bocah tua bangkotan yang nakal ini mengangguk. Kegembiraannya terbangun waktu dia bersama lau kuihui bermain kelereng. Lau kuihui telah membuat lubang berukuran tidak begitu besar di tanah, dan mereka berlomba untuk memasukkan kelereng sebanyak mungkin ke dalam lubang tersebut dengan menyentilkan kelereng dari jarak jauh. Jika Pek Tong tenggelam dalam kegembiraan waktu bermain kelereng, adalah lau kuihui sambil bermain kelereng sambil tertawa dan bersorak gembira jika kelerengnya itu ada yang berhasil masuk ke dalam lubang. Namun otaknya terus juga bekerja keras dengan care bagaimana dia bisa memecahkan kesulitan yang tengah dihadapinya agar Pek Tong dapat mengajarinya ilmu Tiam Hoat itu dengan lancar. Waktu itu hari pun merangkak terus, dan seng suara pun menjelang datang. Pek Tong puas dengan main-main pada hari ini, dia pun ingin pamitan pulang ke tempatnya, tapi lau kuihui telah mencekal lengan Pek Tong, katanya, tunggu dulu cuya, aku ingin mentahkan sesuatu padamu. Mari kau ikut ke tempatku. Pek Tong menurut saja, dia mengikuti di belakang lau kuihui, mereka menuju ke kamarnya selir tersebut. Lau kuihui memang sengaja mengajak Pek Tong ke kamarnya, karena malam ini juga dia menghendaki Pek Tong mengajarkan ilmu totokan itu. Kamar selir tersebut ternyata merupakan istana kecil yang sangat indah. Begitu Pek Tong melangkahkan kaki memasuki istana tersebut, segera hidungnya diterjang aroma harum semerbek yang bukan main. Pek Tong jadi canggung. Aku tak mau lama-lama di sini katanya. Lau kuihui mencekal lengan Pek Tong. Mengapa harus tergesa-gesa dan gugup seperti itu tanya Lau kuihui. Duduklah, Siao Mu'ai akan menyediakan teh. Setelah berkata begitu, Lau kuihui keluar ruangan, dia memanggil beberapa orang dayangnya dan berpesan, siapapun tidak diperkenankan masuk ke ruang dalam karena Lau kuihui akan membicarakan sesuatu yang penting sekali dengan tamu agung itu. Para dayang mengiakan dan meninggalkan istana tersebut, kembali ke tempat mereka. Lau kuihui sendiri yang telah mempersiapkan teh untuk Pek Tong. Dan Lau kuihui pula yang mempersiapkan makanan. Dengan demikian, dia telah menjamu Pek Tong, sambil makan mereka bercakap-cakap. Tapi Pek Tong tampak tidak tenang. Beberapa kali sambil makan dia telah bertanya, sesungguhnya apa yang hendak kau tanyakan? Katakanlah. Sabar, kata Lau kuihui. Nanti selesai makan, aku akan menjelaskannya. Aku telah menemukan care yang paling baik untuk kau mengajarkan aku satu persatu letak jalan darah di tubuh setiap manusia. Kau sudah memperoleh care yang baik untuk aku memberikan petunjuk tanya Pek Tong Girang. Lekas kau katakan. Sabar, makanlah dulu perlahan-lahan, nanti aku akan menjelaskannya. Pek Tong telah bersantap dengan cepat. Dia telah menghapskan tidak mangkuk nasi dan cukup banyak juga sayur-sayuran yang telah dimakannya. Sayur-sayur itu dimasak sendiri oleh Lau kuihui, ternyata sangat lezat. Setelah selesai membereskan seluruh perabotan itu, Lau kuihui duduk di hadapan Pek Tong. Ciu ya, aku akan menjelaskan caraku yang terbaik ini. Kuharap saja kau tidak keberatan menerimanya kata Lau kuihui kemudian. Ciu Pek Tong mengangguk-angguk. Ya, ya katakanlah. Seperti tadi telah kukatakan, jika memang perlu kau menunjukkan langsung jalan darah di tubuhku ini, aku tidak keberatan. Maka dibandingkan aku harus melihat tubuh seorang pelayan laki-laki, aku lebih rela kau menunjukkan langsung setiap jalan darah di tubuhku ini. Bukankah kita memang tidak mempunyai maksud buruk. Kita boleh memadamkan api. Penerangan. Sehingga aku tidak bisa melihatmu dan engkau pun tidak bisa melihatku. Bukankah dengan demikian engkau hanya memberikan petunjuk hanya dengan merabah saja dengan demikian kita berdua pun tidak perlu malu? Lau kuihui memberikan saran seperti itu, karena selama belasan hari ini, di saat mana dia selalu menemani Pek Tong bermain-main, maka dia melihat Pek Tong sesungguhnya seorang yang jujur dan pulos. Dia pun memiliki tabiat yang bebas dan tidak senang dikekekang. Jika memang wataknya agak berandalan, itu pun hanya disebabkan tabiatnya yang kekanak-kanakan belaka. Secara keseluruhannya, Pek Tong merupakan seorang yang menyenangkan sekali. Bahkan Dambiam Lau kuihui semakin menyukai Pek Tong. Sia memperoleh kenyataan bahwa Pek Tong tentu akan mengatakan secara terus terang apa yang dipikirkannya, perbuatannya pun selalu menjurus keperbuatan yang mengembirakan. Wataknya itu membuat menyalanya kembali kegembiraan Lau kuihui. Selama diboyong ke istana, Lau kuihui selalu hidup dalam lingkungan yang kaku penuh dengan peradatan. Demikian juga halnya jika melayani Toan Hongya, harus dengan serius, dengan segala adat peradatan. Begitu pula dalam hal semua penghuni istana memperlakukan dirinya. Memang benar Toan Hongya menyayangi dan mencintainya, tapi Lau kuihui bukan mencintai Toan Hongya, dia hanya ingin hidup mewah dan senang, sehingga bersedia diboyong ke istana kaisar ini. Di mana siap bisa hidup dalam lingkungan istana dengan penuh kemawahan. Memang sebelumnya Lau kuihui berpikir bahwa hidup di istana raja tentu menyenangkan sekali, dapat memiliki harta yang berlimpah, permata dan perhiasan yang tumpah ruah melekat di tubuh dan sekehendak hati memakainya. Namun setelah berada beberapa tahun di istana, ternyata dia mulai bosan, mulai jemuh. Dengan keadaan yang kaku begitu-begitu saja, setiap hari tidak ada kelainan. Terutama sekali memang Toan Hongya pun tidak bisa terlalu sering mengunjunginya, karena untuk mengunjungi permaisuri saja Toan Hongya tidak dapat melakukan setiap hari. Paling cepat enam hari atau seminggu sekali. Hal ini disebabkan Toan Hongya juga sibuk melatih diri, sebagai seorang raja yang gemar ilmu silat, tentu saja hubungannya dengan wanita sedapat mungkin dibatasi. Jika permaisuri saja sudah enam atau tujuh hari saja didatangi satu kali, lalu giliran untuk selir berapa lama sekali? Lau Kui Hui sendiri dikunjungi Toan Hongya terkadang satu bulan sekali atau mungkin juga lebih lama lagi, tidak jarang sampai dua bulan lebih dia tidak menerima kunjungan Toan Hongya. Disebabkan itu pula, di samping kejemuan yang meresapi hatinya, kini kesepian pula memegang peranan yang tidak kecil. Dan kini muncul Ciu Pek Tong yang nakal dan jenaka itu yang selalu gembira dan berhasil membangunkan kegembiraan Lau Kui Hui, di mana selir ini merasa kembali ke zaman kanak-kanaknya lagi diliputi kegembiraan. Kegembiraan yang diperolehnya itu kian mekar di hatinya dengan lewatnya seng hari, karena Pek Tong lah yang dapat menghibur hatinya, dengan segala permainan yang mereka adakan, walaupun permainan itu merupakan ker-ker bermain dari anak kecil. Bahkan Lau Kui Hui sampai berfikir, jika sekarang dia diminta untuk memilih, hidup mewah di istana raja namun terkungkung bagaikan burung dalam sangka remas dan digelimangi oleh benda-benda yang mewah dan permata yang cemerlang namun kaku dan tidak bisa diajak bercengkrama, tidak bisa diajak bercakap-cakap, semuanya serba kaku dan para dayang yang selalu hanya bersikap hormat dan takut padanya, atau memang dia harus memilih hidup bebas dan penuh kegembiraan, seperti selama belasan hari ini. Dia bersama Pek Tong, tentu Lau Kui Hui akan memilih pilihan yang kedua. Hal itu menunjukkan bahwa sebungkah kegembiraan itu telah melahirkan perasaan lain di hati Lau Kui Hui, dari perasaan suka, akhirnya mencintai Pek Tong. Memang benar Pek Tong memiliki tabiat seperti kanak-kanak, berandalan dan jenaka, namun justru kebetulan sekali Lau Kui Hui yang tengah kesepian dan jemuh terhadap lingkungan yang kaku dan mati penuh dengan peradatan, sehingga seperti juga gayung bersambut, di hati Lau Kui Hui muncul perasaan cinta, dia merasa sayang pada Pek Tong yang bisa menyalakan dan membangkitkan kembali kegembiraannya, merasa hidup dalam dunia yang lain. Mendengar perkataan Lau Kui Hui bahwa mereka akan berada di kamar yang dimatikan api penerangannya, agar Pek Tong memberikan petunjuk letak dari setiap jalan darah. Elo Obo Antong bimbang sejenak. Namun akhirnya dia mengangguk juga, katanya, baiklah besok kita mulai. Tapi Lau Kui Hui menggeleng. Jangan besok. Apakah aku sekarang tanya Pek Tong? Aku, lelah setelah satu harian bermain-main dengan kau. Lau Kui Hui tersenyum. Jika besok pagi atau siang, cahaya matahari tentu akan menembusi masuk dalam kamar, walaupun api penerangan dipadamkan, tentu segala apa masih bisa dilihat dengan jelas. Sekarang saja kau mengajari aku, dan besok-besok dilanjutkan setiap malam hari. Pek Tong beranggapan perkataan Lau Kui Hui memang benar, dia mengangguk. Kau setuju bukan tanya Lau Kui Hui menatapnya dengan perasaan tegang. Pek Tong mengangguk lagi, dia mengiakkan. Bukan main gembiranya Lau Kui Hui, segera dia menarik tangan Pek Tong. Mari ikut aku ke dalam ajaknya. Ciu Pek Tong hanya menurut. Lau Kui Hui telah mengajak Pek Tong ke kamarnya, kamar pribadinya, sebuah kamar yang tersusun baik dan mewah sekali. Ciu Pek Tong waktu melihat kamar Lau Kui Hui merasa seperti memasuki ruangan dari Istana Kerajaan Langit yang sering didengar dari dongeng-dongeng suhengnya, yang mengatakan setiap ruangan dari Kerajaan Langit menamburkan harum semerbek yang nyaman dan penuh dengan barang-barang yang tersusun baik dan rapi, merupakan kamar yang terawat dengan baik dan juga kamar yang enak untuk ditempati. Semula memang Pek Tong agak ragu-ragu untuk berdiam di kamar itu. Namun Lau Kui Hui memang cerdik sekali, di mana dia telah mengajak Pek Tong bercakap-cakap berbagai hal. Kita mulai saja pelajaran itu, Ciu Ya tanya Lau Kui Hui. Tunggu dulu cegah Pek Tong. Ya, ada apa lagi Ciu Ya apakah ini kamarmu? Lau Kui Hui mengangguk-angguk. Ya sahutnya. Apakah kamar ini kurang menyenangkan dan kurang baik biarlah aku akan menyusun lagi di malam-malam berikutnya agar Ciu Ya lebih kerasan di kamar ini. Bukan, bukan begitu menyahut Pek Tong gugup sambil menggoyang-goyangkan tangannya. Yang ingin ku tanyakan, apakah kamar ini milikmu, yaitu yang setiap hari kau tempati? Ia mengangguk lagi Lau Kui Hui. Jadi kau rupanya orang yang cukup penting di istana ini kata Pek Tong. Apa pekerjaanmu? Kamar ini dihias demikian mewah jika memang ditempati oleh seorang dayang itulah tidak sepantasnya, dan jika memang ditempati sanak family kaisar, kamar itu pun masih terlalu mewah. Lau Kui Hui tertawa, Ciu Ya, kau tidak perlu memikirkan hal itu katanya. Bukankah kita dapat bermain main setiap hari dengan gembira, di mana aku dapat menemani engkau untuk bermain kelereng dan lain-lainnya, dan engkau mengajari aku ilmu totokan. Tentang siapa diriku, engkau tidak perlu memusinkannya. Tapi Ciu Pek Tong telah menggoyang-goyangkan tangannya. Tidak, tidak dapat begitu katanya. Mana boleh aku tidak mengetahui siapa adanya engkau. Jika memang ternyata nanti engkau ini permaisuri dari Toan Hong Ya Raja itu, tentu aku bisa dimaki oleh Hong Su Heng. Bahkan aku bisa dihukum duduk menghadap tembok selama berhari-hari karena dianggap lancang. Lau Kui Hui tersenyum saja. Siapakah sebenarnya kau dan apa pekerjaanmu di istana ini? Desak Ciu Pek Tong tidak senang waktu melihat Lau Kui Hui hanya tersenyum-senyum saja. Ya, jika jika memang Ciu Ya ingin mengetahui juga, baiklah aku akan menjelaskannya. Memang aku memiliki hubungan yang dekat sekali dengan Toan Hong Ya, walaupun aku bukan permaisuri namun memiliki tugas yang sama dengan permaisuri, hanya soal kedudukan kami yang berbeda. Ciu Pek Tong jadi tidak mengerti, dia menggerutu tidak jelas. Melihat lagak Ciu Pek Tong yang natal ini, Lau Kui Hui jadi tersenyum. Mengapa harus bingung seperti itu tanya Lau Kui Hui? Kau mengatakan engkau bukan permaisuri, tapi engkau mengatakan juga memiliki tugas yang sama dengan permaisuri. Lalu apa artinya perkataan ini? Lau Kui Hui menghela nafas, senyumnya lenyap dari wajahnya, katanya, sesungguhnya aku selor Hong Ya. Selir Hong Ya tanya Pek Tong. Lau Kui Hui mengangguk. Oh jika Hong Ya mengetahui aku sering main-main dengan kau, tentu Hong Ya akan gusar, kata Pek Tong setengah berseru. Lau Kui Hui menggeleng perlahan. Ciu Ya tamu agung kami, dan Ciu Ya berhati baik hendak memberi petunjuk mengenai pelajaran ilmu Tiam Hoat. Karena itu mengapa Toan Hong Ya harus gusar? Ciu Pek Tong ragu-ragu, tapi Lau Kui Hui telah berkata lagi, walaupun kini Ciu Ya telah mengetahui bahwa aku adalah selir Hong Ya, tapi Ciu Ya jangan terlalu segan padaku. Karena itu kupikir agar hubungan kita tidak kaku, untuk selanjutnya maafkanlah kelancangan si Yaw Moai memanggil Ciu Ya dengan sebutan Ciu To Aku saja dan Ciu Ya boleh memanggil aku dengan sebutan si Eng saja. Pek Tong kaget, dia menjeleng-gelengkan kepalanya. Mana bisa begitu? Bagaimana bisa begitu? Jika memang Kui Hui ingin memanggilku dengan sebutan Ciu To Aku, itu memang masih pantas, tapi mana layak memanggil Kui Hui sengan sebutan si Eng saja jika semula aku berlaku kurang hormat dan lancang, itulah aku memang tidak mengetahui bahwa kau adalah Kui Hui. Lau Kui Hui tertawa. Ciu To Aku jangan berkata begitu, jika memang engkau bersikap canggung-canggung dan kaku setelah mengetahui bahwa aku seorang Kui Hui, bukankah itu hanya merusak kegembiraan kita? Bukankan selama ini kita dapat bermain dengan gembira? Aku pun tidak gila hormat. Karena cukup jika Ciu To Aku memanggil dengan sebutan si Eng saja dan nama kecilku Eng dan nama tunggalku Lau. Ciu Pek Tong masih bingung dan ragu-ragu, namun Lau Kui Hui benar-benar cerdik, dia mengajak Ciu Pek Tong mengobrol Krishna kemari dan mengetahui bahwa Elo Obo Antong gemar mendengarkan cerita dongeng mengenai Kerajaan Langit. Lau Kui Hui pun telah banyak bercerita mengenai dongeng-dongeng yang terjadi di Kerajaan Langit. Memang Lau Kui Hui selama berada di istana Tuan Hongya ini, di mana dia sejak diboyong ke istana, maka untuk melewati waktu. Waktunya yang senggang, dia telah banyak membaca buku-buku dongeng sejenis itu, karenanya sama sekali dia tidak menemui kesulitan untuk mendongeng di hadapan si bocah tua bangkotan yang nakal, yang gemar mendengarkan cerita ini. Sebentar saja kegembiraan Ciu Pek Tong telah pulih kembali, bahkan dalam percakapan mereka karena gembiranya, Ciu Pek Tong juga tidak jarang memanggil Lau Kui Hui dengan sebutan Eng Moai, si adik Eng itu. Sedangkan Lau Kui Hui juga memanggil Ciu Pek Tong selalu dengan sebutan Ciu Toako, kakak Ciu. Begitulah waktu telah saling mengejar juga dan kian larutlah malam. Sampai suatu kali, Lau Kui Hui telah mengingatkan pada Pek Tong tentang maksud mereka untuk berlatih ilmu totokan itu, di mana Pek Tong akan memberikan petunjuk. Biarlah aku padamkan dulu api penerangannya, Ciu Toako kata Lau Kui Hui. Pek Tong mengiakan. Dilihatnya Lau Kui Hui telah memadamkan api penerangan yang tergantung di kedua dinding kamer. Lalu api penerangan dekat pembaringan dan juga api penerangan di sudut ruangan dekat pot bunga muautan yang tumbuh tengah mekar menebarkan aroma harum semerbak. Seketika kamar Lau Kui Hui menjadi gelap, hanya samar sekali cahaya rembulan masih berhasil menerobos masuk lemah sekali lewat sela-sela jendela. Apakah kita mulai sekarang? Ciu Toako tanya Lau Kui Hui dengan suara tidak begitu keras. Ya, ya, menyahut Pek Tong. Dengan care bagaimana kita mulai tanya Lau Kui Hui. Kau harus duduk di pembaringan, dan aku akan menunjukkan satu persatu letak jalan darah di tubuhmu. Kau harus mengingatnya baik-baik yang muai menjelaskan Pek Tong. Baik, kata Lui Kui Hui. Pek Tong masih duduk di kursinya, perasaan dan hatinya berdegupan tidak tenang. Tapi dia tidak mau menyalahi janjinya. Bukankan dia yang telah menjanjikan kepada Lau Kui Hui itu bahwa dia akan menurunkan pelajaran ilmu menotok jika memang si adik yang mau menemaini bermain main. Memang dia telah mengajarkan kau hoat, teorinya, tetapi itu belum cukup, karena belum berarti si adik yang itu bisa menggunakannya untuk menotok. Didengarnya si adik yang itu telah naik ke pembaringan, didengarnya juga bergeseknya alas pembaringan, rupanya si adik yang tengah merapikan duduknya di pembaringan. Keadaan dalam kamar itu gelap sekali. Namun sebagai orang yang terlatih matanya Ciu Pek Tong masih bisa melihat samar-samar bayang si adik yang itu yang mulai duduk rapi di pembaringan. Nah, Ciu Pek Tong bangkit dari duduk nua, menghampiri pembaringan. Dia mengulurkan tangannya ke arah tubuh si adik yang itu. Tapi cepat dia menarik kembali tangannya. Kenapa Ciu To'ako? Apakah ada sesuatu yang tidak beres? Mengapa engkau tidak naik saja ke pembaringan saja agar lebih mudah memberikan petunjukmu? Kau, kau masih mengenakan pakaianmu, aku tidak bisa memberitahukan letak jalan darahmu kata Pek Tong walaupun kamar itu gelap, tidak urung muka Pek Tong berubah menjadi merah dan dia merasakan pipinya panas sekali, jantungnya berdergupan, dia merasa malu bukan main. Oh, harus membuka pakaian ku tanya lau kuihui, tapi kemudian terdengar dia tertawa perlahan. Tanpa bimbang sedikit pun dia telah membuka seluruh pakaiannya. Ciu Pek Tong telah memejamkan matanya, karena walaupun kamar gelap, toh matanya tajam sekali, dia masih bisa melihat si adik engk itu samar-samar, melihat bagaimana kedua tangan dan tubuhnya bergerak tengah membuka pakaiannya. Dan Pek Tong tidak mau melihatnya. Dia hanya mendengar suara bergesekan pakaian si adik engk yang tengah dibuka. Mengapa kau belum naik ke atas pembaringan, Ciu To'ako? Bukankah dengan berdiri di dekat pembaringan saja kau akan sulit memberikan petunjuk yang jelas dan baik padaku? Tiba-tiba Pek Tong dikejutkan oleh teguran lau kui huwi. Karena sudah tidak ada pilihan lain, Elo Obo Antong menyahuti, ya, ya, saja, dan telah membuka sepatunya. Dia pun naik ke atas pembaringan. Duduk menghadapi punggung lau kui huwi. Lau kui huwi memang sudah tidak mengenakan pakaian, sesungguhnya punggungnya itu halus, kulitnya pun lembut sekali, karena dalam kamar yang gelap pekat itu, toh, punggungnya itu seperti juga masih memancarkan sinarnya yang lembut halus. Ciu Pek Tong telah menarik nafas dalam-dalam, dia menyalurkan tenaga dalam menyatukan pikiran dan hawa murninya dalam beberapa detik, goncangan hatinya telah berhasil dikuasainya, karenanya seger juga dia bersikap tenang. Apalagi memang Pek Tong juga segera berpikir bahwa dia hanya bermaksud baik menurunkan ilmu menotok tersebut padanya, jadi bukan mengandung maksud tidak-tidak atau busuk. Segera juga tangan kanannya menunjuk ke dekat ketiak lau kui huwi, dia mulai memberikan penjelasan, inilah jalan darah yang disebut cuan cie hiat, jalan darah ini tidak begitu penting, karena jalan darah ini hanya melumpuhkan tangan lawan sebelah kiri, itu pun tidak berlangsung lama, karena hanya bisa bertahan beberapa menit saja, akan segera terbuka dengan sendirinya totokan itu. Biarpun begitu, jalan darah ini memiliki hubungan dengan jalan darah tai yang hiat, jalan darah besar yang terdapat di tengah-tengah bunggung, karenanya jika sampai jalan darah cuan cie hiat ini ditotok, lalu dalam waktu yang singkat juga dibarengi dengan menotok tai yang hiat, walaupun orang yang ditotok itu memiliki tenaga iwakang yang sempurna sekali, totokan ini dapat memunahkan tenaga iwakangnya. Sehingga untuk selamanya orang itu akan menjadi cacat, seluruh tenaga iwakangnya akan menjadi lenyap. Seterusnya Ciu Pek Tong juga memberikan petunjuk-petunjuk letak jalan darah lainnya dan lau kuihui mendengarkan dengan penuh perhatian. Semua keterangan Ciu Pek Tong diingatnya baik-baik. Selama memberikan petunjuk dengan menggunakan tangannya dan telunjuk itu, dan terkadang karena gelap, Ciu Pek Tong harus merabat tubuh si adik eng itu untuk mencari letak yang tepat dari jalan darah yang dimaksud. Perasaan Pek Tong sering terguncang tidak karuan, perasaan aneh sering menyelusup ke dalam hatinya, membuat otaknya menjadi semakin tumpul kalau saja memang Pek Tong tidak memiliki iwakang yang telah sempurna, sehingga dia bisa mengandalikan perasaan dan hatinya dengan cepat, miscaya tidak akan gagal dengan tugasnya memberikan pelajaran yang istimewa itu. Untung saja dia telah dapat menekan perasaannya yang tak karuan itu setiap kali dengan memusatkan tenaga iwakangnya, hawa murni dan pemusatan pikirannya. Dengan demikian dia bisa mengatasi kesulitan-kesulitan yang mengganggunya itu. Demikian juga halnya dengan lauk wihwawi. Karena memang pada dasarnya dia telah menyukai Pek Tong, sekarang seluruh tubuhnya diraba dan disentuh-sentuh oleh hujung telunjuk Pek Tong. Dia pun dipengaruhi oleh perasaan aneh yang membuatnya jadi sering gelisah. Perasaan seperti ini tidak pernah dialami selama dia mendampingi Toan Hongnya, dan baru pertama kali dia merasakan betapa hatinya berdenyut-denyut aneh, tipinya juga dirasakan panas, dan tubuhnya sering mengigil. Namun disebabkan tekadnya yang kuat untuk memiliki ilmu yang tinggi acap kali lauk wihwawi berhasil menindih perasaan itu dengan memperhatikan lebih baik lagi penuh perhatian pada setiap keterangan yang diberikan oleh Ciu Pek Tong. Pelajaran pertama yang meliputi 18 jalan darah, yang memiliki perpecahan 320 jalan darah. Kecil, telah selesai begitu sinar matahari telah menerobos lewat kisi-kisi jendela. Ciu Pek Tong segera melompat turun dari pembaringan, katanya, petunjuk yang ku berikan kali ini, hanya sampai di sini saja dulu, aku ingin kembali ke tempatku. Semula Ciu Pek Tong masih ingin menjelaskan sisa dua buah jalan darah besar lainnya, yaitu Im Tai Hiat dan Yang Tai Hiat yang masing-masing terletak di pinggang sebelah kiri dan kanan, terpisah tiga jari dari tepi pinggang. Namun disebabkan karena sinar matahari yang mulai masuk menerobos ke dalam melalui celah-celah jendela, sehingga kamar itu samar-samar mulai terang. Ciu Pek Tong kuatir jika dia nanti meneruskan petunjuknya itu, sinar matahari semakin kuat dan kamar semakin terang, dan dia bisa melihat semakin jelas. Lau Kui Hui telah mengenakan pakaiannya, dia mengucapkan terima kasihnya. Dan malam nanti Ciu Toa Ko akan melanjutkan petunjuk-petunjuk-petunjukmu itu, bukan tanya Lau Kui Hui waktu Ciu Pek Tong mau meninggalkan kamarnya. Pek Tong hanya mengangguk mengiakan dan dia cepat-cepat kembali ke tempatnya. Lau Kui Hui hanya mengawasi kepergian Ciu Pek Tong dengan senyuman lebar mekar menghiasi bibirnya. Sedangkan waktu itu sinar matahari fajar semakin kuat memancarkan sinarnya yang hangat. Malam kedua Ciu Pek Tong masih memberikan pelajaran ilmu Tiam Hoat itu di bagian punggung. Namun di malam ketiga ia memperoleh kesulitan karena malam inilah dia harus memberikan petunjuk letak jalan darah di bagian depan. Waktu pertama kali di malam ketiga itu Pek Tong masih memberikan petunjuk beberapa jalan darah yang tersisya kemarin, namun begitu selesai, seketika itu juga dia harus menyambungnya dengan memberikan petunjuk mengenai letak jalan darah yang terdapat di bagian depan yaitu mulai dari leher, dada, perut terus sampai ke bagian kaki. Inilah tugas yang membuat metu Ciu Pek Tong sering nanar berkunang-kunang, kepalanya sering berdenyutan, dadanya sering bergelombang, nafasnya sering sesak, dan jantungnya berdegupan tidak karuhan. Waktu selesai memberikan petunjuk bagian belakang tubuh Lau Kui Hui, Pek Tong waktu itu masih ragu-ragu untuk menyebutkan agar Lau Kui Hui memutar tubuhnya duduk menghadapinya, berhadapan dengannya. Pek Tong hanya menggumam, nah seluruh jalan darah di bagian belakang telah selesai kujelaskan semuanya. Apakah sekarang kita akan melanjutkan dengan bagian depan tanya Lau Kui Hui? Ciu Pek Tong sangsi namun akhirnya dia telah mengiakan. Lau Kui Hui memutar tubuhnya dan duduk berhadapan dengan Pek Tong. Benar kamar itu gelap, namun jarak demikian dekat, juga karena kulit Lau Kui Hui demikian putih meletak berbagaikan salju. Ciu Pek Tong masih bisa melihat dengan jelas, dan apa yang dilihatnya membuat jantungnya berdegup kencang tidak karuhan. Walaupun Pek Tong telah memusatkan iwakangnya dan memusatkan perhatiannya untuk pelajaran Tiam Hoat, toh dia gagal untuk mengendalikan jantungnya yang tengah berdegup kencang itu. Lau Kui Hui mengetahui bahwa Pek Tong mengalami kesulitan DN. Tentu saja Lau Kui Hui tidak menginginkan jika sampai petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pek Tong hari ini jadi menurun sedikit disebabkan ketidaktenangannya itu. Dengan mempergunakan kedua tangannya yang bersedekap, dia melintangi di depan dadanya untuk menutup dadanya. Apakah Ciu To Ako dapat memulai tanya Lau Kui Hui waktu melihat Pek Tong masih duduk diam tidak segera memberikan petunjuk, hanya matanya yang terpejam rapat-rapat? Ya, ya, aku akan segera mulai kata Pek Tong. Tapi begitu dia membuka matanya, walaupun Lau Kui Hui telah mempergunakan kedua tangannya yang dilintang akan di depan dadanya, namun jantung Pek Tong masih juga berdegup kencang tiada hentinya. Malah dengan sikap kedua tangan dilintangkan di depan dadanya, dalam keadaan duduk berhadapan, dan memancarnya harum semerbak yang menerjang hidung Pek Tong membuat dia semakin tidak tenteram saja, dia kewalahan untuk mengendalikan goncangan perasaan dan berdegupnya jantungnya itu. Celaka. Berabe. Berabe berseru Pek Tong berulang kali. Malah ketika dia kembali gagal untuk mengendalikan goncangan hatinya itu, dia telah melompat turun dari pembaringan dan berjingkrak beberapa kali sambil kedua tangannya telah menepuk-nepuk kepalanya. Melihat itu, Lau Kui Hui tertegun sejenak, namun akhirnya tertawa. Kenapa kau, Ciu Toako tanyanya? Berabe. Celaka sekali. Aku tidak bisa mengendalikan jantungku. Aneh sekali, mengapa perasaanku jadi tergoncang demikian? Celaka. Celaka. Aku tidak bisa memberikan petunjuk-petunjuk yang kau kehendaki. Lau Kui Hui tersenyum. Ciu Toako, jika memang dengan keadaan seperti ini tidak bisa memberikan petunjukmu, biarlah bagian-bagian yang belum perlu diberitahukan letak jalan darahnya, ku tutupi dulu dengan pakaian ku, hanya dibuka bagian-bagian yang perlu diberitahukan kepadamu saja kau tinggal menyebutkan, bagian di sekitar anggota tubuh yang mana harus dibuka. Bukankah dengan care seperti itu lebih baik? Petong mengiakan beberapa kali, dia masih memukuli kepalanya beberapa kali. Sedangkan Lau Kui Hui tidak bersila lagi, melainkan rebah terlentang di pembaringan dan menutupi anggota tubuhnya itu dengan pakaiannya. Dengan terlentang seperti itu, pakaiannya akan tetap pada letaknya, sebab jika duduk bersila, tentu tidak mudah untuk memeganingi pakaiannya tersebut. Ciu To'ako, aku sud menutupi seluruh tubuhku, er tentu engkau tidak memperoleh kesulitan lagi kata Lau Kui Hui. Ciu Pek Tong berseru perlahan seperti gugup, sebentar, aku belum dapat mengendalikan perasaanku ini. Oh sungguh! Selaka, mengapa jadi demikian perasaanku dan Pek Tong telah duduk bersila di lantai, dia memejamkan sepasang matanya dan mulai menyeluruhkan hawa murninya. Setelah lewat sekian lama dia telah berhasil mengendalikan perasaannya. Waktu Pek Tong bangkit dan menghampiri pembaringan, hari dan perasaannya tidak tergoncang seperti tadi karena seluruh tubuh Lau Kui Hui Sud tertutup oleh pakaiannya dalam keadaan rebah di pembaringannya. Ciu Pek Tong duduk di tepi pembaringan dan mulai memberikan petunjuk tentang letak jalan daerah di sekitar dagu, leher dan tulang piepe. Semua itu dijelaskan dengan lancar, karena dia tidak terganggu lagi oleh pemandangan yang membuat matanya nanar tidak karuhan. Begitu selesai memberikan petunjuk-petunjuknya untuk letak jalan darah di bagian atas itu, segera Pek Tong mulai menghadapi kesulitan baru lagi. Walaupun dia habis menjelaskan letak jalan darah yang terletak di pundak dekat tulang piepe dan terdapat di sekitar bagian anggota tubuh di situ, Pek Tong berdiam diri saja. Bagian, dada menyahuti Pek Tong dengan suara yang tidak lampias. Lau Kui Hui telah membuka tutup di bagian dadanya. Kembali mata Pek Tong jadi nanar harinya bersebaran dan jantungnya berdegup kencang seperti mendengar musik merdu mengalun dari kerajaan langit. Namun Pek Tong berusaha untuk meneruskan memberikan petunjuknya, tangannya gemetaran ketika dia mulai menunjuk bagian-bagian letak jalan darah di sekitar dada. Lau Kui Hui sendiri pun sebenarnya waktu itu memiliki perasaan yang sama dengan Pek Tong. Bukan main gelisahnya Pek Tong sampai tubuhnya sering mengigil menahan perasaannya itu. Dengan demikian kali ini dia agak lambat dalam memberikan petunjuknya itu. Namun akhirnya toh selesai juga di bagian dada. Lalu menurun ke bagian perut di mana dia memberikan petunjuk-petunjuk letak jalan darah yang terdapat di sekitar tempat itu. Kali ini lebih sering Pek Tong mengigil. Begitu pula halnya dengan Lau Kui Hui. Karena perlu diketahui bahwa bagian perut dari seorang wanita adalah perasaan yang paling sensitif. Dengan demikian disentuh terus-menerus oleh jari tangan Pek Tong. Terkadang juga Pek Tong meraba untuk mencari tempat yang tepat dari letak jalan darah itu membuat Lau Kui Hui jadi mengigil juga. Perasaan aneh bergolak hebat dalam hatinya. Jantungnya pun berdegup-degup kencang. Sama halnya dengan jantung Pek Tong yang tidak henti-hentinya berdegupan itu. Lau Kui Hui pun gagal untuk memusatkan seluruh perhatiannya mendengarkan sebaik mungkin keterangan Pek Tong, karena pikirannya waktu itu seperti melayang-layang menerawang ke tempat yang jauh. Terlebih lagi waktu itu yang disentuh semua merupakan jalan darah yang berhubungan dengan jalan darah besar, yang akhirnya membuat perasaan kewanitaan Lau Kui Hui semakin membumbung tinggi bagaikan dia terlontar ke tengah-tengah angkasa yang tidak bertepi, tidak berujung, hanya nafasnya yang memburu. Sedangkan semua keterangan Pek Tong, yang dijelaskan dengan suara agak gemetar itu, masuk telinga kanan keluar. Telinga kiri. Akhirnya dia tidak bisa mengendalikan perasaannya dan dia memeluk Pek Tong. Ciu Pek Tong seperti dipagut tular berbisa, melompat dari pembaringan. Jangan, tidak boleh, mana boleh begitu berseru-seru Pek Tong gugup bukan main, nafasnya pun memburu. Tapi Lau Kui Hui seorang yang cerdas, sedangkan untuk memperoleh ilmu menotok saja dia bisa mempengrui Pek Tong, terlebih sekarang jika maksud hati yang terkandung itu tidak tercapai, tentu dia bukan Lau Kui Hui namanya. Pek Tong walaupun kepandainya tinggi dan iwekangnya sempurna, toh tetap seorang manusia yang terdiri dari darah dan daging, sehingga akhirnya diakalah juga oleh segala musik setan dan cengkraman setan, yang telah menyeretnya tanpa dia bisa melawan mempergunakan ilmu silatnya atau iwekangnya, karena semua itu memang tidak diperlukan pada waktu itu. Gugurlah Pek Tong dalam rangkulan Lau Kui Hui. Inilah pertama kali Pek Tong bernafas memburu keras, pertama kalinya juga dalam seumur hidupnya dia merasakan betapa harumnya rambut seorang wanita, rambut yang begitu halus dan menggetarkan hati Ciu Pek Tong, sedang gagahnya dan Lau Kui Hui sedang mutnya. Tubuh mereka beradu tidak hentinya, hari ketemu hati tanpa merasa hati mereka telah terjalin, sehingga akhirnya mereka tersesat sampai tidak dapat diurusi lagi dengan keberandalan masing-masing. Koma kebiasaan manusia berbudi rendah yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya akan selalu mengkambing hitamkan setan, padahal bertemu setan pun belum pernah. Pada hari-hari berikutnya, sudah tidak ada kesulitan buat Pek Tong memberikan petunjuk mengenai jalan darah. Di seluruh tubuh Lau Kui Hui, malah tampaknya mereka begitu intim dan mesra. Lau Kui Hui yang telah mengetahui tabiat Ciu Pek Tong ini, bisa melayaninya dengan sempurna sehingga Ciu Pek Tong lupa daratan, di mana kegemaran bermain kelereng dituruti, kegemaran main petak juga dituruti, kegemaran main lompat-lompatan juga dituruti, gemar akan main permainan baru yaitu permainan ayun-ayunan yang menerawangannya si bocah tua bangkotan yang berandalan ini pun selalu dituruti oleh Lau Kui Hui dengan senang hati, bahkan Lau Kui Hui sangat mencintai Ciu Pek Tong ini, mencintai sepenuh hati. Begitulah hubungan mereka berlangsung selama dua bulan, di mana Pek Tong telah memberikan segala penjelasan mengenai kera melatih ilmu menotok tersebut. Bahkan Pek Tong juga telah menurunkan ilmu-ilmunya yang lain lagi, sehingga Lau Kui Hui dapat melatihnya dengan bersemangat sekali, melatih dengan cepat, karena dia memang berbakat dan cerdas, sehingga dia dapat dengan cepat menguasai seluruh ilmu yang diwariskan Pek Tong, sama cepatnya seperti dia menguasai diri Pek Tong. Tapi urusan yang terjalin antara Pek Tong dengan salah seorang selirnya Tuan Hongnya ini akhirnya tidak bisa juga ditutupi untuk selamanya, bukankan asapun tidak bisa ditutupi, yang akhirnya tersiar juga. Demikian pula dengan peristiwa jalinan asmara yang telah terjadi antara Lau Kui Hui dengan Elo Obo Antong. Jika memang hanya diketahui oleh para dayang itu masih bagus dan tidak mungkin akan sampai ke teling Tuan Hongnya, tapi justru dari dayang-dayang Lau Kui Hui itulah urusan telah tersiar ke telinganya para selir lain. Memang selir-selir Tuan Hongnya yang lainnya menaruh perasaan iri dan benci pada Lau Kui Hui. Walaupun itu tidak berani diunjukkan dengan berterang. Mereka melihat raja mereka terlalu memanjakan dan mencintai Lau Kui Hui yang memperoleh perlakuan lain dari mereka. Tidak jarang Tuan Hongnya menjenguk Lau Kui Hui dua kali dalam satu bulannya, tidak demikian dengan mereka yang harus menanti-nanti kunjungan kaisar mereka dengan harapan kosong selama dua atau tiga bulan baru dapat giliran. Sebab itu pula, perasaan itulah yang menyebabkan selir-selir itu lalu berunding, lalu secara bersama-sama mereka telah menyampaikan peristiwa hebat itu pada Tuan Hongnya. Memang berita itu merupakan berita hebat buat Tuan Hongnya, di mana perasaannya tergempur. Terutama sekali waktu dia memerintahkan beberapa orang kepercayaannya untuk mengawasi gerak-gerik Ciu Pertong dan Lau Kui Hui. Tuan Hongnya memang tidak bisa menerima begitu saja laporan dari para selir itu, karena bisa saja mereka memberi laporan palsu berhundung dia iri pada Lau Kui Hui, sehingga mereka bisa memfitnah. Namun laporan yang diterima Tuan Hongnya dari beberapa orang kepercayaannya itu memang benar kalau Ciu Pertong memiliki hubungan gelap dengan Lau Kui Hui. Bukan main mendongkolnya Tuan Hongnya sehingga satu malaman dia tidak bisa tidur. Dan sesungguhnya malam itu juga dia ingin ketemu Pertong untuk menghukumnya dan Lau Kui Hui, walaupun dia sangat mencintai selir itu, tapi perbuatannya telah menyakiti hati dan melukai perasaan. Namun semua niatnya itu dibatalkan sebab dia memandang Ong Tiong, yang akhirnya Tuan Hongnya hanya pura-pura pilon tak mempedulikan urusan itu. Cuma yang membuat Tuan Hongnya terluka, acap kali mengunjungi permaisurinya, maka permaisurinya membicarakan prihalau Kui Hui yang meninabobokan Ciu Pertong, setiap kali mengunjungi selir-selirnya, Tuan Hongnya selalu harus mendengar peristiwa yang sangat memalukan di dalam istananya tersebut. Tapi disebabkan dia memang menghormati Ong Tiong, yang, dengan sendirinya membuat Tuan Hongnya hanya menahap dan tidak menegur Ciu Pertong, bahkan dia menganggap seperti tidak terjadi peristiwa itu di dalam istananya. Namun dari mulut ke mulut, akhirnya berita itu telah terdengar pula oleh Ong Tiong yang dan diam-diam dia telah menyaksikan gerak-gerak Ciu Pertong. Pada sore itu sengaja dia tidak mengunjungi Tuan Hongnya sebagaimana mestinya. Jika sebelumnya dia selalu mengawasi Tuan Hongnya berlatih hot yang cie dan ilmu-ilmu hebat yang lainnya yang diwariskan kepada raja tersebut, namun sekarang, sengaja Ong Tiong yang memperhatikan gerak-gerak adik seperguruannya itu. Memang begitu malam menjelang datang, Ciu Pertong telah meninggalkan kamarnya. Di luar taunya Ong Tiong yang mengikuti secara diam-diam dan telah memperhatikan apa yang hendak dilakukannya. Ciu Pertong telah menuju ke tempatnya lau ekwi huwi. Di waktu mereka tengah bercengkrama dan bermaksud ingin bermain kelereng, waktu itulah Ong Tiong yang telah muncul menegur keras prad adik seperguruannya. Melihat munculnya Ong Tiong yang Ciu Pertong bermaksud untuk melarikan diri, ia kaget dan ketakutan bukan main. Namun Ong Tiong yang tidak mau melepaskan adik seperguruannya. Dia membekuk Pertong dan diseret ke istananya Tuan Jongnya. Ciu Pertong yang merasa dirinya memang bersalah, tidak memberikan perlawanan. Waktu dia diringkus oleh Ong Tiong yang, dia menerima saja diperlakukan seperti itu, dan ketika Ong Tiong yang menyeretnya ke tempat Toan Hongnya, dia pun telah ikut dengan tidak membantah sepatah katapun. Cium saja mulutnya yang mengoceh terus-menerus, menanyakan mengapa dirinya diperlakukan seperti itu oleh Su Hengnya. Ong Tiong yang yang tengah gusar tidak mau melayani adik seperguruannya itu. Waktu tiba di tempat Toan Hongnya, segera Ong Tiong yang perintahkan Ciu Pertong untuk berlutut di hadapan raja itu. Ciu Pertong tidak berani membantah, di mana dia telah berlutut di hadapan kaisar tersebut, hanya hatinya tidak puas dengan perintah Su Hengnya itu. Toan Hongnya, silakan Hongnya menjatuhkan hukuman yang pantas pada Suteku ini. Ini dia telah melakukan perbuatan yang memalukan sekali, mendatangkan aib dan tidak kenal aturan. Sungguh tidak pernah kusangka bahwa akhirnya dia menimbulkan keonaran juga di istana Hongya, kata Ong Tiong yang dengan muka yang merah padam, sambil mengawasi Ciu Pertong dengan matu bersinar tajam sekali. Toan Hongnya menghela nafas dalam-dalam. Dia jadi serba salah. Sudah jelas memang Ciu Pertong bersalah, bahkan melakukan perbuatan yang melukai hati dan perasaan Toan Hongnya, bahkan yang membekupnya itu adalah Ong Tiong, yang Su Heng dari Pertong, tapi dengan memandang pada Ong Tiong yang sangat dihormati itu, Toan Hongnya jadi tidak tahu harus berbuat bagaimana. Walaupun Toan Hongya seorang kaisar, namun dia gemar ilmu silat. Bahkan orang yang paling dihormati seumur hidupnya adalah Ong Tiong, yang seorang tokoh rimba persilatan. Karena itu, Toan Hongya sangat menghargai kehormatan dan persahabatan lebih tinggi daripada urusan perempuan. Setelah menghela nafas beberapa kali, Toan Hongya perintahkan beberapa pengawalnya untuk membebaskan Ciu Pertong. Malah Toan Hongya segera perintahkan memanggil Lau Kui Hui. Lau Kui Hui menghadap dengan cepat. Mukanya memang agak pucat, namun agaknya dia tidak gentar, karena memang dia sudah siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya bersama Ciu Pertong. Karena semuanya sudah terlanjur terjadi demikian, kata Toan Hongya pat mereka, Maka, maka alangkah baiknya jika kalian, Ciu Su Heng dan kau, Kui Hui agar menikah supaya menjadi pasangan suami istri. Aku melepaskan kedudukanmu sebagai selirku, dengan demikian engkau tidak terikat lagi, dan kau boleh ikut bersama Ciu Su Heng menjadi istrinya dan merawatnya dengan baik. Semoga saja kalian dapat hidup rukun bahagia sampai hari tua. Tapi, Toan Hongya baru berkata sampai di situ, Ciu Pertong seperti orang yang kebakaran jenggot, telah kebuakan dan berteriak-teriak. Itu mana bisa sia menampik usul dari Toan Hongya? Mengapa tidak bisa tanya Toan Hongya sambil mengawasi tajam Ciu Pertong? Aku tidak mengetahui bahwa itu perbuatan salah, kata Pertong sambil menepuk-nepuk kepalanya berulang kali. Mana bisa aku menerimanya menjadi istriku? Sedangkan dia si adik yang adalah selir Hongya jika memang aku tahu itu salah, merupakan suatu perbuatan tidak bagus, tidak terpuji, walaupun harus dibunuh atau dihukum berat, tidak nantinya aku akan melakukannya dan dia dengan keras telah menolak usul dari Toan Hongya, walaupun Toan Hongya telah membujuknya beberapa kali agar Ciu Pertong menikah dengan Lau Kui Hui. Melihat semua itu, wajah Oang Tiong yang jadi guram, dia masgul dan bersuka sekali, sebab Ciu Pertong telah mendatangkan malu yang tidak kecil buatnya. Memang sejak berangkat menuju Tai Li, Oang Tiong yang telah mengawasi ketat setiap gerak-gerik sutainya. Namun siapa sangka justeru di istana Toan Hongya inilah sutainya telah menimbulkan peristiwa yang demikian hebat, menimbulkan keonaran yang mendatangkan malu nuat Oang Tiong, yang maupun juga atas nama pintu perguruan Coan Cinkau. Hongya kata Oang Tiong yang sambil melangkah maju dan menjura memberi hormat pasakaisar itu. Memang amat memalukan sekali telah terjadi urusan seperti ini dan justru yang tersangkut dalam urusan ini adalah suteku. Jika memang aku tidak mengetahui bahwa dia seorang manusia tolol dan berandalan tidak kenal aturan tentu aku akan membunuhnya. Toan Hongya cepat-cepat membalas hormatnya Oang Tiong yang, katanya, janganlah Oang Cinjin berkata begitu. Semua ini telah terjadi, nasi sudah menjadi bubur, apa hendak dibilang? Yang penting sekarang bagaimana caranya untuk menikahkan mereka agar mereka menjadi suami istri? Bukankah dengan adanya hubungan yang telah terjadi pada mereka berdua, menunjukkan bahwa mereka saling mencintai? Maka aku kira jalan yang paling baik dan bijaksana agar Chiu Suheng mau menerima laukui-hui sebagai istrinya. Tentu saja gelar keselirannya akan ku cabut dan aku pun melepaskannya, membebaskannya sebagai selirku. Bukankah dengan demikian, kelak mereka dapat hidup rukun dan bahagia? Oang Tiong yang mengangguk, memutar tubuhnya mengawasi Chiu Pek Tong dengan muka yang merah padam dan matu yang bersinar sangat tajam sekali. Chiu Suheng, kata Oang Tiong yang keras. Dengarlah, aku adalah Suhengmu, apakah selama ini kau memandangku atau tidak? Chiu Pek Tong jadi duduk menjubelek, matanya mengawasi Oang Tiong yang guram sekali tak bersinar dan mulutnya setengah terbuka, tampaknya dia berduka. Oang Suheng, aku akhirnya dia berkata dengan tergagap. Kini semua persoalan telah menjadi jelas. Engkau telah melakukan suatu perbuatan yang rendah dan hina, dan Tuan Hongya telah bersedia memberikan pengampunan buatmu, sehingga engkau tidak perlu dihukum walaupun telah melakukan dosa besar. Tapi rupanya kau memang seorang yang tidak mengenal budi dan terima kasih. Mengapa kau menolak usul yang diberikan Hongya? Chiu Pek Tong sekian lama duduk menjubelek, tampaknya sulit dia bicara. Beberapa kali dia telah melirik pada lau kuihui yang waktu itu tengah menatapnya dengan sorot mata mencintai. Hati Chiu Pek Tong tergetar setiap kali matanya menterok dengan tatapan mata lau kuihui, tapi dia selalu membuang pandangan ke arah lain. Jika memang dia harus menghadapi sebuah pertempuran untuk mengadu jiwa antara hidup dan mati, tentu dia tidak akan bingung seperti ini. Namun sekarang menghadapi urusan seperti ini Chiu Pek Tong benar-benar otaknya menjadi tumpul. Biasanya dia berandalan dan selalu bisa ceplas-ceplos sekehendak hatinya tanpa mempedulikan apakah perkataannya itu dapat diterima oleh yang bersangkutan atau tidak. Namun sekarang dia seperti berubah menjadi seorang yang gagu, yang tidak bisa bicara, dia mematung dan menjubelek dalam kebingungan itu. Terima kasih telah menonton!